ya tapi kita lupa tadi yang gelandang satu lagi bang legimin, ya Tuhan kok bisa lupa kita itu, dia udah gak lupa, mau samain ini bukan Ferdinand 10 tahun lalu udah, oke dong dong ketemu lagi, tadi pertanyaan dari Instagram udah kita sampaikan ke bang RH sekarang ini kita ngomong-ngomong bang, abang seorang RH sendiri masih kepikiran gak untuk main di timnas bang setelah dulu lawan Inter Milan kan pernah buat heboh juga seorang RH pengen gak untuk main di timnas gitu kalau dalam posisi sekarang kalau di Liga 2 kayak betul katanya kita di WA Group di Amadoni berat kalau di PSMS kalau aku masih di PSMS berat jadi gak ada pengen untuk itu omong kosong kalau balik pengen balik timnas lagi selagi masih di Liga 2 iya, berat tapi kalau di Liga 1 pasti aku bilang pasti ada karena omong kosong bisa aku lewati 10 pemain pun pasti gak terpantau setelah ini tersebut nanti insya Allah PSMS juara bawa juara entah aku main terbaik atau topscore mungkin bisa masih bisa jadi target topscore tadi memang masih ada di hati abang kalau setelah masuk Ferdinand ini mungkin gak terlalu ambisi kali karena aku harus buat dia yang jadi topscore nyuplai ke dia nah kan gini bang ini kan jujur kalau abang sendiri seorang RH sendiri kalau di pertandingan pertama kayaknya dibuat lebih ke gelandang nanti kalau abang pribadi sebenarnya pengen main dimana sih bang apakah memang gelandang atau dia sayap seperti Riko atau gimana bang kalau abang sendiri untuk menservice si Ferdinand ini tadi kalau tipe aku apalagi ini maksudnya kok tergantung pelatih kalau pelatih mau aku disayap atau digandang tapi pelatih harus membebaskan aku kemudian aku tanggung jawab tapi harus kembali ke posisi jangan bilang sayap sayap aja gak boleh di tengah tapi kurspilip udah mulai ngerti karakter aku maksudnya gak mesti aku di satu tempat di tengah atau di sayap dia udah ngerti dia udah membebaskan aku gitu udah ada ngobrol-ngobrol juga dengan dia dia udah ngerti siap oke berarti udah ngobrol-ngobrol terus bang balik lagi ini kan ada datang polusi tanggang berarti kan di tengah tuh kayak agak gemuk lah dia ya kan belum lagi ada Elina Soka belum lagi ada Sultan Totan polusi tanggang abang sendiri belum lagi ada Kodri gitu kan jadi gimana kalau menurut abang dengan gemuknya di tengah ini atau memang udah pas menurut abang ini untuk mengarungi New Liga 2 nanti yang sifatnya home tournament ini bang udah pas bagus lebih bagus untuk buat aku juga nggak bisa belum tentu posisi aku aman aku harus koreksi setiap mau setiap pertandingan dicoba jadi belum tentu aman aku harus kerja keras dan juga yang lain juga kayak pemain muda kayak Kodri ataupun siapapun Eli Mo Paolo siapa yang bagus ya dia siapa yang siap dia yang main gitu gitu ya bang ya udah pas udah pas udah orangnya udah pas lah gitu jadi menurut abang udah pas lah itu dengan komposisi sekarang ini oke oke terus balik lagi loh bang kalau abang pribadi sebenarnya kan udah di Jawa Sumatera udah main lah di dua masih dua pulau itu bang ya Kalimantan enggak pernah main abang masih Jawa dan Sumatera ya ngeliat bang untuk New Liga 2 itu nanti kan ada juga katanya tuan rumahnya kemarin si Rui Jaya tapi gugur kayaknya karena persiapan piala dunia kemudian akhirnya pekan baru mencalonkan diri belum lagi yang di Jawa kalau abang seorang era sendiri lebih sore nya itu nanti main sistem om turamainnya dimana sih bang di Jawa kenapa gitu bang di Jawa kan fasilitasnya bagus lapangannya udah bagus semua gitu apanya contoh lah di Jogja atau di Bandung itu udah representatif lah untuk gaya main abang sendiri abang kan pasti ya aku lebih enak main disini karena ngilek-ngileknya lebih enak gitu loh mungkin ya oh gitu jadi di Jawa mungkin ya menurut aku aku sendiri pribadi ya di Jawa kok bisa bang ini kalau abang tau gak mungkin abang banyak kawan dimana-mana lah untuk persiapan tim-tim lain sendiri gimana sih bang untuk Liga 2 ada gak ngetahuan abang tau gitu persiapan yang ini timnya kayaknya keren ini kalau untuk sekarang belum ada mungkin ada persiapan tapi kalau materinya mungkin ya kayak sulut-culut atau sulut itu kalau gak salah si mantan momen SMS Made ringo-ringo Made situ juga ya Made Mata Nael Mata Nael itu juga sulut mungkin sulut atau sulut sama Badak Lampung kalau menurut aku ya udah banyak pengalaman pemain pengalaman dan mereka juga baru dari Liga 1 lagi kalau si Badak Lampung ini ya kan itu ya bang ya balik bang ini tentang manajemen kita lah bang abang melihat manajemen kita ini sekarang gimana sih bang untuk kepada pemain karena tadi kan aku lihat juga bang baru rapat juga seluruh pemain walaupun all team belum hadir lah duo Papua jelas belum hadir itu gimana bang manajemen menurut seorang RH sendiri kalau untuk tahun ini memang manajemen benar-benar serius benar-benar mati-matian untuk menaikkan SMS lagi ke Liga 1 ya aku respect sama manajemen bagus gitu bisa datangkan Ferdinan Paulo bagus manajemen emang untuk tahun ini tapi kita lupa tadi yang gelandang satu lagi bang Legimin ya Tuhan kok bisa lupa kita itu tapi enggak tapi kita butuh dia memang maksudnya kalau pun udah desak-desak dia harus butuh dia juga kenapa sih seorang Legimin dibutuhkan di tim itu bang ya pasti harus butuh dia pas waktu kita mau lagi menang ataupun kalah atau seri mau cari gol kita butuh dia dia harus masuk kalau menurut aku ya tapi itu tergantung pelatih karena kalau pas menang dia bisa mendilih permainan bisa kalau pas kita lagi kalah dia bisa umpan aku dia ngerti aku umpan aku umpan aku yang pas buat aku gitu itulah untuk mengejar gol sama untuk mempertahankan keunggulan kita butuh dia memang karena tadi aku juga lihat latihan dengan polus tangan juga udah kena juga kayak misrinnya tadi sih bang iya karena kami sering main sumut itu udah ngerti juga gitu ya bang kalau menurut abang abang dengan kan gini aku pernah wawancarai polus tangan bang sebenarnya polus tangan juga surnya itu kan jadi apa ya jadi playmaker juga kalau jaman jaman aku dulu Rui Kostat apa sih Trikwista sih namanya bawa bola kasih kayak Maradona jaman-jaman dulu lah walaupun sepak bola modern sekarang udah gak ada lagi sistem gitu ya kan gimana bang abang apa kayak gak tabrakan kalian dua atau abang merasa satu tipe enggak dengan polus tangan mirip-mirip satu tipe sih tapi ya kalau aku seorangnya sih kalau misalnya pun paulo agak mau naik sikit gitu ya aku harus turun harus saling ini karena kan tiga ini kalau di gelandang harus harus kompak harus kuat gitu gak bisa dua-dua naik tinggal satu mati tapi aku ngerti dia-dia orang kerja keras orang motot juga bagus ada dia di tengah gitu ya bang bang aku mau nanya mau berantem juga ya ya itu yang paling suka aku syuting-syutingnya pun sama juga ya kan bang kalau misalnya dalam setiap main gitu bang kan kemarin tuh waktu abang buat gula tendangan bebas waktu lawan tiga naga ya kan ada disitu juga legend kita nih itu kemarin itu memang kalian komunikasi siapa yang nendang atau abang main syuting insting abang aku yang nendang aja kan ada dua orang nih abang sama abang Gimin abang Gimin juga kita tahu bola-bola matinya juga ya keren gitu itu gimana sih bang atau dari awal pelatih udah kok kau nih yang tendangan bebas ya mat atau gimana bang kalau yang itu mungkin kalau misalnya kalau pelatih mungkin udah percayain aku ya dikit ya tapi aku orangnya kalau yang Eki Pauji misalnya Eki Payen Eki punya kualitas tendangan Eki mau ambil ambil agung mau ambil ya ambil gitu kalau itu kemarin sebetulnya memang aku nyuruh Gimin aku percaya sama dia memang tapi mungkin dia pun dia percaya sama aku gitu oh jadi dia suruh-suruhan gitu ya dia yakin sama aku gitu gak harus aku yang ambil sih kalau mau tendangan bebas mau apa-apa mau dimanapun gak harus aku ngambil kecuali ada yang posisi aku sorry aku pasti bisa masuk nih itu harus aku ngambil-ngambil itu kan agak jauh kemarin kurang bisa aku kok jauh agak jauh yang justru itu lakinya abang ya yaa itu mungkin ada keberuntungan juga lah dikit oh gitu ya bang tapi memang gak ada dari coach PH kemarin yang tendangan bebas Sianu tendangan ini Sianu gak ada di plot-plot beliau yang ini aja sih yang siap aja sih gitu ya yang siap aja yang siap aja gak ada arus gak ada arus siapa tapi kalau Cornell kayaknya aku kayaknya kanan-kiri yang ambil kalau Cornell tendangan bebas yang siap aja sama penalti aku kayaknya oh gitu ya karena tenang berapa kali pertemuan terus bang kalau menurut abang sendiri abang kan dari awal main di PSMS Medan buat goal itu kan baik dalam partai ekshibisi di keteladan ekshibisi apa sih namanya partai uji coba juga terakhir juga iji coba lawan Gumarang abang juga buat goal itu memang menurut abang-abang yang mainnya kesetanan atau yang lain gak beruntung buat goal karena kan kile-kile abang luar biasa juga di setiap pertandingan mungkin kalau bukan aku mengecilkan striker lain ya tapi kalau mungkin kalau nanti udah ada pertandingan mungkin dia yang harus banyak tetap goal nanti kalau menurut aku ya karena aku lebih harus kalau aku yang cetak gue aku maju ke depan terus apalagi tipe kayak pedlinan kan pasti kehilangan posisi kita di tengah iya 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 mungkin aku agak turun dikit aku banyak offer ke dia banyak main sama dia gitu ya bang dan aku harus dekat sama dia tipe dia dia soalnya tipenya harus ada yang dekat dan dekat dalam arti komunikasi sudah dilakukan udah udah karena dia bilang sama aku ini bukan pedlinan 10 tahun lalu dia gak suka terlalu bola lari-lari tapi memang harus lari gak suka bola lari lagi di umpan daerah dia suka main all pass gitu aku passing dia dia balik aku karena penguasan bola dia juga kuat gitu kuat kuat ya siap 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 jadi kalau abang sendiri oke dia masih satu minggu lah dua kali latihan satu kali uji coba udah kenal bang kira-kira karakter si Perdinan ini gimana nanti abang pribadi udah 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 aku udah kenal di komunikasi sudah dijalin kemudian abang sendiri kayaknya udah aku udah tau nih bola dia gimana dan dia orangnya gimana sih sebenarnya kalau menurut abang sendiri ya dia memang pemain senior udah main di mana-mana main di Persib main di Makassar main di luar negeri main di apa Kelantan apa mana main di Timas ya memang bagus untuk kita untuk tim PSMS siap orang yang kerja keras ya mudah-mudahan lah dia kita bisa beruntung semua gitu ya bang ya siap-siap tapi tadi abang udah bilang manajemen oke segala macem oke terus kalau abang sendiri suka gak nanti misalnya latihannya nanti akan dipusul lagi di berastagi itu abang ikut aja lah ya ya harus ikut lah siap-siap ada tambahan pertanyaan ini dari kawan-kawan gang yang dari kamar mau nanya kalian nanti ada ada TST lagi gak terlambat lah udah awak tadi ada lagi udah cukup ya kan ATM udah di ini tua-tua nenek apa nih Budi ini nih udah tua lebih tua bulan ini lagi Budi Uwa ya naik lagi kalau YouTube Budi Uwa oke jadi ada lagi Bang Duika tapi enak bang kok wawancara sama bang aku gak tegang biasanya yang lain aku agak-agak tegang ya agak lepas omongan gitu kok sama bang apa gara-gara abang udah kata-tabak lah gitu aduh ini pujian buat Skambal 2 TV dong dong jadi ramah kayaknya senang ngobrol-ngobrol sama kita kaku dia ih senang gak tinggal sini lagi bang bang ini lah terakhirlah bang abang senyum ada aja julukan di gang bang ini tadi udah kita tanya gak Pirja tadi abang cara pribadi gimana bang gak tau gak enggak maksudnya bukan dengan ini maksudnya dia ke SMS Medan bukan itu kita cari kalau itu biar kasihnya dunia maya gak tau gak apa dia mau ke SMS gak tau gak gak tau ya karena komen dia tadi apa pra story dia bingung apa apa tadi bingung pilih apa karena dia buat hijau sama merah berarti kan sama kuning kuning biru oh iya udah tutup tuh Filipin udah bubar gimana Filipin yang basketnya jago bolanya kurang basket orang tuh gila jadi Thailand itu bang bang kalau lah sempat ini bang kejadian lah kita bilang Gojali masuk karena ada dua nih dua nih petambahan kalau kata Pak Mul tadi Gojali masuk Pirja pun masuk kalau abang sendiri menilai akhirnya SMS tuh gimana sih bang kalau aku bilang jangan terlalu udah cukup ini kalau aku bilang ya karena kalau nanti terlalu banyak pemain bintang yang ini main egoisnya lebih tinggi gitu biasanya ya biasanya tapi lebih bagus gak apa-apa selagi ada uangnya gak apa-apa lebih bagus tapi nanti kalau misalnya pun apa kan terlalu kegemuan kan jadi egoisnya sering yang main cuma 11 nanti merajuk pula gitu dia ya kan kok aku bilang udah cukup sih karena ini kan bukan kompetisi panjang iya ya ini berapa bulan ya kan itu kan kalau menang ya kan habis langsung balik ya kan lima pertandingan berapa kali itu udah gak ada harapan ya kan kalau udah kalah sekali aja dua kali lah udah berat ya berat sekarang yang diambil berapa itu dua dua yang masuk dari lima dari lima tim kan diadu lagi nih jadi intinya yang final aja yang masuk dua kan dua lah gak ada juara tiga bang cuma dua tim yang lolos yang langsung final lah itu yang masuk bang ini bang satu lagi dengan Papua satu lagi lah bang Yandi antara-tara-tara